Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, saya Meira Kali ini saya akan melanjutkan membacakan buku Nunci, Seni Membaca Pikiran dan Perasaan Orang Lain Rahasia Hidup Bahagia dan Sukses dari Korea Karya Eni Hong Kali ini saya akan melanjutkan membacakan bab 6 dari buku ini Yang berjudul, Andalkan Kesan Pertama Selamat mendengarkan Andalkan Kesan Pertama Bila orang menunjukkan dirinya kepada Anda, percayalah kepada mereka Maya Angelou Dunia ini hanyalah sebuah panggung Dan semua lelaki dan perempuan hanyalah para pemeran Mereka punya pintu keluar dan masuk masing-masing Dan satu orang bisa memainkan beberapa peran William S. Casper Sebagai seorang perempuan muda, Robin diwawacarai oleh seorang eksekutif perfilman yang berjanji Akan melakukan berbagai hal hebat untuk memajukan karirnya Eksekutif itu seseorang yang dikenal luas dalam industri film Dan teman-teman dan keluarga Robin semua merasa betapa konyol dirinya yang menolak pekerjaan itu Karena ia merasa bergidik setelah bertemu dengan sang eksekutif Waktu itu, Robin tidak bisa memberikan alasan apapun atas perasaannya itu Selain mengatakan bahwa lelaki itu duduk di atas meja kerja saat mewawancarainya Yang dipandang sebagai indikasi bahwa lelaki itu tidak berkeberatan Menerabas batas-batas Kelihatannya hanya sesepele itu Selama sekian lama saat ia mulai meniti tangga Karirnya, Robin mempertanyakan apakah tindakannya menolak pekerjaan dulu itu Merupakan hal yang benar Sedangkan pekerjaan itu dapat membukakan banyak peluang baginya Beberapa tahun kemudian, barulah tuan mengerikan itu akhirnya menjadi Salah satu orang besar yang kehilangan pekerjaannya Karena kasus tuntutan pelecehan seksual Robin memiliki nunci yang cemerlang Kendati ia sangat menginginkan pekerjaan dalam bisnis perfilman Dia tidak membiarkan hasratnya mengalahkan kesan pertamanya Yang mengatakan bahwa eksekutif itu tak layak dipercaya Ia percaya pada instingnya sendiri yang berlawanan Dengan saran dari keluarga dan teman-temannya Dan kini ia percaya diri bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat Orang-orang akan bercerita banyak hal tentang dirinya sendiri Saat pertama kali Anda berjumpa dengan mereka Bahkan bila mereka tak mengatakan apapun Nunci dapat membantu Anda mendengarkan Tetapi hanya bila Anda mengingat aturan nunci nomor satu Yaitu mengosongkan pikiran Bila Anda melepaskan semua gagasan mengenai Apa yang harus dan jangan sampai terjadi Anda menjadi terbuka untuk memahami Apa yang sesungguhnya sedang terjadi Salah satu podcast kejahatan sejati paling populer Dirty Zone Berkisah tentang Debra Newell Seorang janda berusia 59 tahun Asal California Yang pada 2014 bertemu dengan seorang dokter mempesona Bernama John Mahan Setelah hanya dua bulan berkencan Mereka menikah Putri sulung Debra Jacqueline yang jelas seorang ninja nunci Langsung tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan John Petunjuknya John mengenakan baju operasinya di depan umum Kemana pun ia pergi Jacqueline bertanya-tanya mengapa tak pernah ada sedikitpun darah atau cairan di bajunya Andaikan lelaki itu baru saja dari kamar operasi Dan mencoba untuk mengingatkan ibunya Debra tak mau mendengarkan Jacqueline Sebagaimana yang Anda mungkin sudah duga Keluarga Newell menemukan bahwa John bukanlah seorang dokter Ia hanya seorang perawat yang dicawut izinnya karena mencuri obat-obatan dari rumah sakit Mereka lalu mengetahui bahwa ia seorang pencanu narkoba Bahwa ia memiliki catatan kriminal yang teramat panjang Dan bahwa ia sudah kehilangan tempat tinggalnya Waktu berjumpa dengan Deborah Perempuan ini kemudian mencoba menceraikannya Tetapi ketika itulah lelaki itu mulai mengancamnya dan keluarganya Satu-satunya cara Deborah lepas dari John adalah kematiannya John mencoba menikam putri Deborah yang lebih muda Tara yang kemudian membunuh John saat membela diri Kisah ini menampikan seorang yang tanpa nunci Deborah sang ibu dan dua orang dengan nunci yang sangat cepat Yaitu kedua putri dari si Deborah Ketakutan Deborah bahwa ia akan terus hidup sendirian Meyakinkannya bahwa John adalah peluang terakhirnya Dan ketakutan itu begitu kuat sampai-sampai menghalanginya Untuk melihat tanda-tanda yang begitu jelas Bahwa John berdusta kepadanya Asumsinya tak hanya membutakannya terhadap berbagai bukti Tetapi juga berarti ia tidak mempercayai Peringatan-peringatan dari putrinya Salah satu kekesalan Tidak ada henti yang harus dihadapi seorang jagoan nunci Seperti Jacqueline dan Tara adalah bahwa tak seorang pun mempercayai mereka Sampai semuanya sudah terlambat Bentrokan antara ibu dan dua anak Yang membuat mereka jadi bermusuhan Berlandaskan pada ketidaksepakatan Atas sebuah pertanyaan kuno Apakah orang harus percaya pada kesan pertama Ataukah hal itu hanyalah perasangka yang tidak adil Bila Anda merasa nunci hanyalah semacam perasangka Pertimbangkanlah kembali Dan bertanyalah pada diri sendiri Perasangka apakah yang mungkin Mengaburkan nunci Anda Percayalah pada kesan pertama Orang-orang kerap menekan kearifan yang mereka dapatkan Dari kesan pertama Karena masyarakat menyuruh kita Untuk bermurah hati Dan memberikan kesempatan Kepada semua orang Untuk mendapatkan kepercayaan Apapun yang terjadi Ya, saya sekarang mengatakan Bahwa masyarakat keliru Peradaban kita baru berusia Ribuan tahun Dan pengalaman hidup Anda Hanyalah beberapa dasar warsa saja Namun insting Anda untuk bertahan hidup sebaliknya Sudah benar-benar berevolusi jutaan tahun Dan terajut di dalam DNA Anda Manakah yang menurut Anda Lebih dapat diandalkan Saya mendengar bantahan Anda Meminta orang untuk meyakini Kesan pertama Bagaikan memberontak terhadap Cara pengasuhan yang beradab Rasanya tidak benar Tidaklah menyimpulkan penilaian Secara kilat itu Kerap didasarkan oleh rasisme Seksisme Dan kebodohan Lainnya Tentu saja Kebodohan itu nyata Tentu saja Orang-orang seringkali Salah persepsi Menganggap orang lain Sebagai ancaman Berdasarkan kriteria mereka Yang tidak adil Seperti suku Kelas Agama Dan orientasi seksual Biar saya perjelas Itu bukan kata nunci Anda Itu adalah kebodohan Bahkan Saya akan berargumen Bahwa nunci Merupakan penawar racun kebodohan Karena nunci Meminta Anda Untuk sadar Akan berbagai prasangka Anda Sepanjang waktu Prasangka yang tidak adil Adalah prasangka Yang bersih keras Anda pertahankan Tak peduli Apapun yang terpampang Di hadapan Anda Prasangka itu pasti Dan tidak beradaptasi Dengan informasi Yang berubah-ubah Namun Kesan pertama Yang berdasarkan nunci Sebaliknya Adalah apa Yang Anda dapatkan Ketika Anda Menghidupkan nunci Anda Sebelum melakukan Hal lainnya Dan membiarkannya Melakukan kesaktiannya Prasangka Kerap salah Nunci Jarang keliru Mengutip Sherlock Homeless Data 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 Sewaktu Anda Benar-benar berusaha Mengenali Seseorang Atau tempat Atau situasi baru Sama sekali Tidak ada Yang dapat Menggantikan Kekuatan data Namun Tidak ada gunanya Hanya mengumpulkan data Sebelum Anda Membentuk Kesan pertama Berdasarkan Nunci Karena Anda Bisa saja Mengumpulkan data Yang semuanya Salah Yang Anda Butuhkan Adalah Hipotesis Nunci Yang akan Dibuktikan Atau dibanta Oleh data Yang Anda Kumpulkan Bayangkanlah Anda baru Memulai Pekerjaan Baru Dan Anda Bertemu Dengan seorang Rekan kerja Yang berulang Kali Berkata Betapa Hebat Dan suksesnya Dia Dan betapa Dia dihargai Oleh atasan Anda Sekilas Rekan kerja Yang satu Ini Terlihat Sebagai Seorang Tukang Pamer Yang Menyebalkan Dan itu Bisa jadi Memang Benar Namun Kesan Pertama Yang Anda Dapatkan Berdasarkan Nunci Bisa Menjaka Lebih Jauh Lagi Dengan Mempertanyakan Mengapa Ia Merasa Harus Mengatakan Hal-hal Seperti itu Kepada Orang Baru Di Dalam Tim Disinilah Anda Menerapkan Aturan Nunci Nomor Tiga Bila Anda Baru Tiba Ingatlah Semua Orang Sudah Berada Di Sana Lebih Lama Dari Anda Amati Mereka Untuk Mendapatkan Informasi Mengenai Lingkungan Pekerjaan Baru Ini Mungkin Anda Mendengar Seseorang Seseorang Berkomentar Berkomentar Di Dapur Kantor Siapa Para Pegawai Baru Ini Bisa Bisanya Mereka Menghabiskan Semua Air Kelapa Dan Kacang Pistasio Disini Jadi Ada Serombongan Pegawai Baru Yang Masuk Berbarengan Kenapa Anda Mulai Bertanya Tanya Apakah Tuan Hebat Ini Menunjukkan Ketidaksukaannya Kepada Orang-orang Baru Mungkin Dia Berasumsi Akan Mendapatkan Posisi Anda Dan Ingin Anda Tahu Diri Nah Anda Kini Sudah Punya Hipotesis Nunci Jangan Langsung Menarik Kesimpulan Tetapi Anda Bisa Mulai Mengumpulkan Data Yang Memungkinkan Anda Menentukan Bagaimana Sistem Hierarki Perusahaan Dan Dimana Posisi Anda Dan Para Kolega Anda Di Dalamnya Perhatikan Bagaimana Setiap Orang Memperlakukan Anda Apakah Orang Lama Menjaga Jarak Secara Konsisten Sementara Para Pegawai Baru Bersikap Lebih Terbuka Dengan Siapakah Tuan Hebat Itu Makan Siang Apakah Mereka Juga Bertindak Janggal Terhadap Anda Jagalah Agar Otak Kita Tetap Aktif Mengumpulkan Data Dan Beradaptasilah Mengikuti Data Itu Jangan Berhenti Di Satu Teori Hanya Karena Itu Terasa Mudah Karena Anda Akan Kehilangan Perspektif Dan Menafsirkan Secara Keliru Apa Yang Anda Lihat Dan Jangan Abaikan Kemungkinan Bahwa Penjelasannya Terkadang Membosankan Tuan Hebat Mungkin Hanya Pamer Belaka Nunci Juga Merupakan Salah Satu Sarana Paling Ampuh Dalam Gudang Persenjataan Anda Untuk Melawan Penjahat Yang Paling Kuat Dalam Kisah Kehidupan Kebanyakan Orang Penyangkalan Sayangnya Sudah menjadi Sifat Manusiawi Kita Untuk Secara Sengaja Mengumpulkan Data Yang Keliru Agar Bisa Menghindari Kebenaran Yang Tidak Menyenangkan Jika Anda Bertemu Seseorang Yang Luar Biasa Menarik Atau Bila Anda Ditawarkan Sesuatu Kesempatan Yang Terlalu Indah Untuk Jadi Kenyataan Anda Mungkin Akan Mengumpulkan Data Yang Indah-indah Saja Agar Data Itu Mendukung Apapun Keinginan Anda Inilah Saatnya Anda Perlu Mengaktifkan Daya Pilihan Nunci Anda Bukan Hanya Untuk Melihat Apa Yang Sedang Terjadi Tetapi Juga Mengapa Hal Itu Terjadi Sa Caspir Sangat Jarang Keliru Mengenai Apapun Dengarkanlah Dia Ketika Anda Memasuki Sebuah Ruangan Apakah Itu Ruang Rapat Ruang Pesta Atau Ruang Kumpul Kumpul Keluarga Bayangkanlah Ruangan Itu Sebagai Sebuah Panggung Setiap Orang Di Panggung Itu Adalah Bagian Dari Skenario Entah Mereka Berinteraksi Satu Sama Lain Atau Tidak Dalam Sebuah Drama Ketika Satu Tokoh Memasuki Panggung Lakon Selalu Dimulai Pemeran Baru Betapapun Kecil Perannya Menandakan Semacam Perubahan Arah Yang Dituju Oleh Adegan Itu Ini Bahkan Berlaku Walaupun Orang Itu Seharusnya Tidak Berada Di Sana Bertahun Silam Saya Sedang Menonton Sebuah Drama Dan Ada Sebuah Adegan Ketika Seorang Pemain Mestinya Mengangkat Sehelai Gaun Hitam Dan Menunjukannya Kepada Saudarinya Tetapi Gaunnya Tidak Ada Di Sana Pihak Yang Bertanggung Jawab Terhadap Perlengkapan Panggung Harus Menyeludup Ke Panggung Dan Menaruh Gaun Itu Di Sana Di Tengah Adegan Berlangsung Dia Mengubah Pengalaman Menonton Selama Jedah Waktu Pertunjukan Orang Orang Tidak Lagi Membicarakan Drama Itu Tetapi Membicarakan Si Tukang Perlengkapan Ruangan Dengan Cara Seorang Penonton Teater Menonton Drama Setiap Orang Di Dalam Ruangan Itu Berperan Dan Mempengaruhi Keseluruhan Iklim Ruangan Apakah Mereka Adalah Bintang Pesta Atau Sekedar Bunga Penghias Dinding Apakah Mereka Tuan Rumah Ataukah Pembantunya Cerita Dalam Ruangan Itu Tidak Statis Nunci Anda Pun Tidak Boleh Statis Sadari Terus Berbagai Puntiran Alur Cerita Katakanlah Anda Berjumpa Dengan Seorang Di Sebuah Pesta Flavio Seorang Lelaki Penggoda Yang Menarik Yang Memperkenalkan Dirinya Sebagai Pengacara Hak-hak Asasi Manusia Seluruh Pertanda Sejauh Itu Menyiratkan Bahwa Flavio Adalah Seseorang Yang Layak Untuk Dikenal Dan Anda Tertarik Setelah Setengah Jam Mengobrol Seorang Perempuan Mendatangi Flavio Dan Berkata Mengapa Kamu Ada Disini Enyahlah Dari Pandanganku Perempuan Itu Pergi Flavio Berkata Abaikan Dia Perempuan Itu Gila Perempuan Ini Adalah Pemeran Baru Dengan Informasi Dan Anda Harus Beradaptasi Mungkin Saja Perempuan Itu Memang Gila Dan Sebaliknya Anda Tahu Bahwa Orang Yang Menyebut Orang Lain Gila Kerap Juga Merupakan Seorang Tersangka Anda Belum Punya Informasi Yang Cukup Untuk Membuat Keputusan Namun Tidak Berarti Anda Harus Mengabaikan Apa Yang Baru Saja Anda Saksikan Hanya Karena Hal Itu Bertentangan Dengan Telik Pandang Awal Anda Bahwa Flavio Adalah Orang Yang Baik Baik Saja Tidak Perlu Bersikap Kasar Kepada Flavio Tetapi Anda Akan Belajar Lebih Banyak Tentangnya Dengan Tidak Mengamatinya Dari Jarak Terlalu Dekat Pada Tahap Ini Anda Harus Mulai Berbaur Mengagumi Buku-buku Dan Perabotan Di Sana Dan Mengamati Flavio Dari Sudut Mata Anda Untuk Mengamati Bagaimana Ia Berinteraksi Dengan Orang Lain Ciptakan Jarak Dengannya Agar Dia Dapat Menunjukkan Siapa Dirinya Yang Sebenarnya Apakah Ia Cemberut Dan Merajuk Karena Anda Abaikan Menggoda Perempuan Lain Menguntit Anda Pergi Bolak-balik Ke Toilet Dan Kembali Dengan Hidung Beringus Dan Mata Merah Ada Cukup Besar Kemungkinan Besar Bahwa Anda Akan Mendapat Semua Informasi Yang Dibutuhkan Pada Penghujung Malam Itu Nunci Mungkin Terdengar Merepotkan Tetapi Taukah Anda Apa Yang Jauh Lebih Merepotkan Meminta Surah Perlindungan Dari Kantor Pengadilan Dengan Kata Lain Pencegahan Jauh Lebih Berharga Ketimbang Pemulihan Anda Tidak Perlu Meminta Maaf Karena Telah Menghakimi Seseorang Berdasarkan Nunci Anda Tidak Perlu Pula Membuktikan Kepada Siapapun Bahwa Anda Telah Mendapatkan Hak Untuk Memutuskan Sendiri Siapa Yang Anda Percayai Dan Tidak Percayai Bagaimana Penjahat Menggunakan Nunci Dan Bagaimana Menggunakan Nunci Untuk Mengenali Mereka Nunci Adalah Sarana Yang Sangat Ampuh Sehingga Di Tangan Yang Salah Dapat Digunakan Untuk Pengecoh Profesional Semuanya Adalah Ninja Nunci Dalam Hal Membaca Orang Yang Baru Saja Mereka Temui Salah Satu Pekerjaan Yang Mewakili Penggunaan Nunci Untuk Kejahatan Adalah Para Praktik Paranormal Yang Banyak Terdapat Di Depan Toko Di Amerika Terutama Yang Menggunakan Papa Neon Dan Si Paranormal Berusaha Memujuk Anda Untuk Berhenti Atau Menjejalkan Brosur Ketangan Anda Bob Nigard Seorang Pensiunan Detektif Polisi Di New York Yang Kini Bekerja Sebagai Detektif Swasta Di Florida Memilih Menjadi Seorang Spesialis Pengungkap Penipuan Paranormal Ia Telah Menyelamatkan Dana Kliennya Sebesar Jutaan Dolar Dan Membantu Menyeret Si Paranormal Ke Pengadilan Dia Menjelaskan Bagaimana Para Praktisi Paranormal Itu Menggunakan Nunci Mereka Salah Satu Hal Paling Pertama Yang Diamati Oleh Paranormal Itu Adalah Mobil Apa Yang Anda Kendarai Kata Nigard Mercedes Mobil Tua Lalu Setelah Anda Keluar Dari Mobil Apakah Anda Berjalan Dengan Rasa Percaya Diri Apakah Anda Terlihat Sehabis Menangis Mungkin Baru Saja Mendapat Diagnosis Buruk Dari Dokter Lalu Menjelang Ia Menemui Anda Apakah Anda Mengenakan Kalung Salib Bila Anda Duduk Di Sebelah Seorang Ateis Anda Tidak Akan Mengatakan Tuhan Ingin Kita Bertemu Hari Ini Anda Akan Mengatakan Semesta Menginginkan Perjumpahan Kita Hari Ini Negard Menekankan Pentingnya Mencocokkan Asumsi Dengan Bukti-bukti Baru Saat Saya Terkecoh Sebagai Seorang Detektif Itu Adalah Ketika Saya Menilai Sesuatu Secara Keliru Berdasarkan Asumsi Yang Saya Buat Anda Harus Terus Berfikiran Terbuka Terhadap Situasi Apapun Ketika Sherlock Homeless Memecahkan Masalah Kriminal Bagaimana Cara Dia Melakukannya Dengan Tetap Berfikiran Terbuka Budaya Yang Mungkin Anda Rasakan Dalam Perjalanan Menuju Kesempurnaan Nunci Adalah Mengalami Penghakiman Keras Karena Memutuskan Untuk Tidak Menyukai Seseorang Yang Belum Mencederai Siapapun Atau Belum Melakukan Kejahatan Apapun Atau Belum Memicu Pembunuhan Masal Sungguh Mengejutkan Betapa Banyak Orang Merasa Bahwa Kendati Anda Tidak Perlu Memberikan Alasan Untuk Menyukai Seseorang Sebaiknya Anda Punya Alasan Untuk Tidak Menyukai Orang Lain Ingatlah Bila Nunci Anda Sudah Melaksanakan Tugas Tugasnya Dan Mengatakan Kepada Anda Bahwa Seseorang Itu Berbahaya Atau Membuat Anda Tidak Nyaman Anda Tidak Harus Berjuang Dulu Agar Berhak Tidak Menyukai Orang Itu Orang Korea Bukanlah Orang Orang Paling Sinis Di Dunia Tetapi Mereka Juga Tidak Beranggapan Bahwa Setiap Orang Selalu Bertindak Dengan Motif Motif Paling Luhur Mereka Menahan Penghakiman Dan Menunggu Dulu Sebelum Memutuskan Apakah Seseorang Benar-benar Dapat Dipercaya Dan Layak Disukai Itulah Sebabnya Anda Membutuhkan Nunci Pertama-tama Kosongkan Pikiran Anda Kemudian Biarkan Nunci Anda Yang Bekerja Pretty Adalah Seorang Perempuan Yang Berasal Dari Budaya Yang Melazimkan Perjodohan Kendati Bukan Kerusuhan Orang Tuanya Menyewa Comblang Untuknya Kedua Orang Tuanya Tidak Memaksakannya Untuk Menikah Dengan Orang Yang Tidak Dia Sukai Di Sisi Lain Dipahami Bahwa Dia Dan Calon Suaminya Harus Memutuskan Dalam Waktu Beberapa Minggu Setelah Pertemuan Apakah Mereka Mau Bertunangan Mereka Boleh Bertemu Sesering Mungkin Tetapi Kecepatan Sangatlah Penting Orang Tua Priti Telah Menggunakan Comblang Untuk Mencarikan Suami Bagi Priti Bukan Seorang Kekasih Yang Akan Menjalin Hubungan Selama Bertahun Tahun Sebelum Mereka Memutuskan Untuk Menikah Dan Punya Anak Memilih Jalan Suami Sedemikian Cepat Membutuhkan Nunci Dengan Fokus Setajam Laser Yang Terbatas Priti Telah Mengatakan Kepada Pihak Comblang Bahwa Beberapa Persyaratan Tertentu Tidak Dapat Ditawar Siapapun Calonnya Ia Harus Bertubuh Tinggi Kaya Dan Kalau Bukan Insinyur Ya Dokter Namun Setelah Bertemu Dengan Puluhan Lelaki Yang Memenuhi Gambaran Tersebut Dan Merasa Mereka Semua Tidak Menarik Baginya Ibu Priti Pun Memberikan Saran Yang Menantang Mengapa Tidak Mengatakan Kepada Comblang Itu Bahwa Salah Satu Dari Lima Calon Boleh Saja Jadi Kejutan Yaitu Orang Pilihan Comblang Yang Tidak Memenuhi Seluruh Persyaratan Priti Tetapi Masih Layak Dipertimbangkan Anda Bisa Tebak Apa Yang Kemudian Terjadi Kejutan Itu Adalah Amit Lelaki Paling Pendek Di Antara Semua Calon Dan Seorang Pengacara Pula Profesi Yang Semula Menurut Priti Tidak Memenuhi Syarat Karena Ia Punya Pengalaman Buruk Dengan Mantan Pacarnya Yang Mahasiswa Fakultas Hukum Sewaktu Kuliah Dulu Pada Pandangan Pertama Amit Tidak Membuat Priti Merasa Tertarik Lelaki Ini Tidak Berusaha Menjual Dirinya Ia Banyak Membaca Dan Banyak Berpergian Tetapi Tidak Menceritakan Kisah Kisah Seru Kepada Priti Di Akhir Pertemuan Priti Tidak Benar Benar Mengenalinya Karena Lelaki Ini Telah Menciptakan Atmosfer Bulat Dan Tidak Menonjolkan Tonjolan Tonjolan Tajam Yang Bisa Dipegang Priti Tidak Bisa Memberinya Julukan Lucu Ketika Ia Menceritakan Amit Kepada Teman Temannya Tidak Seperti Calon Calon Jodoh Lainnya Yang Dia Beri Julukan Seperti Tas Kapur Buaya Dan Tuan Golf Yang Bisa Dibawanya Dari Pertemuan Itu Hanyalah Semacam Virasat Untuk Pertama Kalinya Dia Bertemu Dengan Calon Jodoh Yang Membuatnya Merasa Santai Setelah Pertemuan Dan Tidak Cemas Atas Desakan Ibunya Untuk Memberi Amit Kesempatan Priti Pun Bertemu Lagi Beberapa Kali Lagi Dengan Amit Disisihkannya Syarat Pertama Dan Ia Justru Menggunakan Nunci Begitu Ia Membuka Pikiran Dia Mulai Memperhatikan Bermacam Macam Kualitas Yang Bahkan Tanpa Disadari Ia Inginkan Lelaki Itu Sabar Pekak Tanpa Minta Dipuji Dan Seorang Pendengar Yang Baik Langsung Lompat Ke Beberapa Tahun Kemudian Menikah Bahagia Dua Anak Yang Lucu Hati Hati Mengabaikan Nunci Nunci Memiliki Tiga Aspek Besar Yang Pertama Adalah Menciptakan Harmoni Yang Kedua Adalah Mendapatkan Apa Yang Anda Inginkan Dan Yang Ketiga Adalah Menjauhkan Anda Dari Bahaya Saya Saya Telah Menemukan Bahwa Banyak Perempuan Secara Alamiah Mampu Menciptakan Harmoni Dan Bisa Amat Terampil Dalam Mencapai Apa Yang Mereka Inginkan Tetapi Kerap Menolak Insting Nunci Mereka Dalam Hal Mengamankan Diri Saya Perhatikan Terutama Di Tempat Kerja Para Perempuan Cenderung Mengetahui Apa Yang Tengah Terjadi Mereka Hanya Tidak Percaya Kepada Penilaian Sendiri Setidaknya Di Barat Di Korea Nunci Tidak Dianggap Sebagai Ciri Feminim Dan Perempuan Korea Tidak Merasa Malu Mempercayai Intuisi Mereka Terlebih Lagi Diluar Adanya Prasangka Gender Yang Masih Bertahan Dalam Masyarakat Korea Secara Umum Orang Juga Menghormati Nunci Perempuan Sebagaimana Mereka Menghormati Nunci Laki-laki Banyak Perempuan Di Tempat Kerja Berkata Kepada Diri Sendiri Saya Kadang-kadang Keliru Maka Saya Selalu Keliru Ini Penyangkalan Bahkan Perempuan-perempuan Yang Paling Unggul Pun Melakukannya Dan Terkadang Sikap Meragukan Diri Sendiri Dapat Berakibat Pada Kekeliruan Penilaian Yang Menghancurkan Karir Xenia Adalah Seorang Produser Acara Berita Di Radio Beberapa Tahun Lalu Dia Harus Mencari Penyiar Baru Dia Dan Dua Anggota Staff Senior Memawancarai Seorang Calon Penyiar Namanya Sam Yang Terlihat Sangat Cocok Dengan Kualifikasi Pekerjaan Itu Ia Memberikan Contoh Rekaman Suara Yang Bagus Terlihat Menarik Dan Memahami Demografi Milenial Yang Merupakan Kunci Penting Namun Dalam Proses Wawancara Itu Sam Menyampaikan Beberapa Hal Yang Menegakkan Antena Nunci Senian Misalnya Tiba-tiba Saja Lelaki Itu Bertanya Apakah Karyawan Perempuan Disini Dibayar Sama Dengan Karyawan Lelaki Ketimpangan Upah Secara Gender Benar-benar Membuat Saya Berang Lalu Kemudian Tanpa Sebab Dia Berkata Pacar Saya Aktif Dalam Gerakan Pro Choice Begitu Pula Dengan Saya Sepintas Ia Terlihat Seakan Seseorang Yang Berpandangan Feminis Namun Ada Sesuatu Tentang Sam Yang Membuat Senia Merasa Ada Yang Salah Komentar Sam Membuat Ia Berpikir Bahwa Sam Adalah Orang Yang Terlalu Banyak Protes Selain Itu Sesuatu Mengenai Bahasa Tubuh Lelaki Lelaki Membuat Senia Berpikir Bahwa Sam Telah Berbohong Setiap Kali Dia Menyatakan Pernyataan Yang Dianggap Sebagai Pernyataan Feminis Lelaki Menatap Satu Titik Di Atas Meja Alih Menatap Mata Para Pewawancaranya Senia Tidak Mempercayai Sam Tetapi Para Pewawancara Lainnya Merasa Tidak Adil Dengan Mengatakan Bahwa Lelaki Itu Kelihatannya Pembohong Maka Ia pun Menyadarkan Maka Ia pun Meyakinkan Diri Bahwa Pandangannya Tak Masuk Akal Dan Mereka Menerima Lelaki Itu Tak Sampai Setahun Kemudian Senia Dan Puluhan Orang Lainnya Kehilangan Pekerjaan Mereka Gara-gara Sam Seorang Tokoh Yang Menjadi Bintang Tamu Di Dalam Acara Mereka Menelpon Perusahaan Radio Pusat Untuk Menginformasikan Bahwa Sam Telah Mengasari Asisten Pribadinya Sewaktu Lelaki Itu Mengantarkan Perempuan Itu Ke Toilet Begitu Kisah Ini Tersebar Dua Dari Pegawai Magang Perempuan Di Bawah Sam Kemudian Menginformasikan Pihak Personalia Bahwa Lelaki Itu Memberikan Jata Uang Saku Kepada Para Pegawai Magang Lelaki Tetapi Tidak Kepada Pegawai Magang Perempuan Lalu Makin Banyak Kisah Atas Keluhan Tidak Pantas Yang Muncul Ke Permukaan Asyara Itu Langsung Saja Ditunda Sampai Waktu Yang Tidak Ditentukan Senia Saat Ini Sedang Kembali Bekerja Tetapi Ia Benar-benar Berharap Bahwa Waktu Itu Ia Percaya Pada Nunci Dan Tidak Memperkerjakan Sam Dari Awal Jangan Langsung Menganggap Benar Apa Yang Dikatakan Orang Lain Kepada Anda Yang Jauh Lebih Penting Adalah Apa Yang Disampaikan Indra Anda Kepada Anda Psikolog Ternama Dan Pakar Tipu Menipu Maria Konikova Baru-baru Ini Menjadi Seorang Pemain Poker Profesional Yang Sukses Dan Ahli Dalam Membaca Gerak Gerik Atau Bagaimana Lagak Seseorang Pemain Bisa Menunjukkan Apa Saja Kartu Di Tangannya Dia Menekankan Bahwa Ini Bukan Seperti Yang Dipikirkan Oleh Kebanyakan Orang Katanya Kepada Saya Banyak Orang Gemar Menatap Mata Anda Dan Merasa Bisa Membaca Isyarat Di Sana Saya Lebih Berhati-hati Dalam Memperhatikan Perilaku Lainnya Cerita-cerita Yang Dikisahkan Oleh Mereka Apa Saja Yang Konsisten Dan Yang Tidak Konsisten Konikova Memberikan Sebuah Saran Cemerlang Bahwa Apapun Yang Anda Pikirkan Adalah Apa Yang Disebut Dengan Isyarat Data Hanya Bermakna Di Dalam Konteks Ini Mengingatkan Pada Prinsip Nunci Yang Sudah Kita Bahas Bagian Dari Nunci Adalah Ruangan Tidak Semua Hal Adalah Tentang Anda Bahkan Bukan Tentang Meja Poker Anda Itulah Sebabnya Anda Perlu Belajar Mempercayai Nunci Anda Lebih Daripada Daftar Tanda-tanda Bahaya Secara Fisik Yang Mungkin Pernah Anda Baca Intuisi Anda Sendiri Adalah Petunjuk Terbaik Tentang Siapa Yang Harus Anda Percayai Menjadi Menandai Tukang Tahan Perut Yang Termasuk Kedalam Bagian Penting Nunci Adalah Kemampuan Untuk Dengan Cepat Menyesuaikan Hasil Pengamatan Anda Terhadap Seseorang Ruangan Atau Situasi Berdasarkan Informasi Baru Ingatlah Selalu Bahwa Ruangan Yang Anda Masuki Setengah Jam Yang Lalu Tidak Sama Dengan Ruangan Yang Anda Tempati Sekarang Mengapa Penting Sekali Bagi Kita Untuk Bisa Menyesuaikan Diri Dengan Perubahan Karena Kebanyakan Orang Hanya Bisa Tahan Bersikap Santun Dalam Tempo Singkat Saja Anda Harus Memperhatikan Apakah Mereka Bisa Mempertahankannya Untuk Orang Yang Gemar Berpura-pura Prilaku Yang Baik Bukanlah Bawaan Alamiahnya Dan Mereka Tidak Bisa Memalsukannya Terlalu Lama Bayangkan Anda Sedang Berada Di Sebuah Pesta Dan Sedang Berbincang Dengan Seseorang Yang Sangat Menarik Secara Instinktif Anda Menahan Perut Supaya Terlihat Lebih Langsing Berapa Lama Anda Bisa Melakukannya Kebanyakan Orang Mungkin Hanya Mampu Bertahan Selama Lebih Dari 10 Menit Lama Lama Mulai Terasa Tidak Nyaman Dan Sulit Bernafas Mungkin Anda Bisa Melakukannya Berkali-kali Dalam Sehari Tetapi Anda Tidak Bisa Melakukannya Dalam Waktu Cukup Lama Bila Anda Punya Nunci Yang Baik Anda Akan Mampu Menandai Bila Seseorang Secara Metaforvis Sedang Menahan Perutnya Bergantung Pada Siapakah Dia Dan Tingkat Keparahan Kepura-puraannya Anda Mungkin Menertawakannya Saja Menyimpannya Sebagai Kartu Kuning Untuk Dikeluarkan Suatu Hari Nanti Atau Memutuskan Bahwa Lelaki Itu Tidak Layak Dipertahankan Dan Menjauhkannya Dari Hidup Anda Persepsi Anda Tentang Orang-orang Haruslah Secair Situasinya Sendiri Nunci Membantu Kita Dengan Jeli Memilih Perbedaan Antara Orang Yang Menahan Perutnya Hanya Agar Ia Terlihat Lebih Langsing Seperti Karena Gugup Pada Waktu Wawancara Kerja Atau Pada Kencan Pertama Dan Ketika Ia Melakukannya Untuk Menampilkan Kesan Palsu Dengan Niat Jahat Waspadailah Konteks Terkadang Kita Semua Menahan Perut Mengenali Seseorang Narsistik Berbahaya Dari Ketidakadaan Nunci Anda Kan Sering Harus Menggunakan Nunci Untuk Menendai Ketidakadaan Nunci Seseorang Maksud Saya Bukan Rata-rata Orang Tanpa Nunci Yang Lugu Yang Relatif Tidak Berbahaya Namun Dari Pengalaman Saya Orang-orang Yang Benar-benar Tidak Memiliki Nunci Seringkali Adalah Seorang Narsistik Yang Berbahaya Seorang Narsistik Sejati Memperlakukan Orang Lain Tak Lebih Sebagai Suatu Cara Untuk Mencapai Tujuan Bila Ada Yang Terluka Karena Tindakannya Seorang Narsistik Hanya Menganggapnya Sebagai Resiko Yang Tak Terhindarkan Seorang Narsistik Tidak Memiliki Antena Sosial Karena Ia Tidak Peduli Secara Sosial Ia Tidak Menganggap Orang Lain Perlu Dipertimbangkan Pada Waktu Anda Mulai Menandai Seorang Narsistik Sebagai Orang Yang Berbahaya Anda Mungkin Sudah Terlibat Terlalu Jauh Dengannya Jadi Penting Sekali Mengenali Orang-orang Seperti Ini Sedini Mungkin Ingatlah Anturan Nunci Nomor Satu Mengosongkan Pikiran Pertama Cobalah Untuk Menghilangkan Dulu Seluruh Perasaan Ke Anda Dan Lihatlah Orang-orang Sebagaimana Apa Adanya Dan Bukan Sebagaimana Anda Harapkan Sebagai Calon Suami Kesempatan Terakhir Lalu Kedua Perhatikan Selera Humor Mereka Dari Pengalaman Saya Salah Satu Tanda Seorang Narsistik Adalah Ia Yakin Bahwa Selera Humor Luar Biasa Maksud Saya Bukan Orang-orang Yang Menceritakan Lelucon Basi Atau Tidak Lucu Yang Dilakukan Oleh Orang Narsistik Berbahaya Ini Adalah Marah Bila Orang-orang Tidak Merasakan Lelucon Lucu Pada Suatu Acara Pesta Odin Sedang Menceritakan Lelucon Yang Basi Tetapi Tak Seorang Pun Tertawa Ia Pun Melebih Lebihkan Dan Membuat Lelucon Makin Ofensif Untuk Menarik Perhatian Seseorang Merespon Dengan Tidak Nyaman Ada Yang Lebih Lucu Dari Itu Siapapun Yang Memiliki Nunci Akan Menganggap Komentar Ini Sesuai Dengan Maksudnya Semacam Teguran Halus Untuk Diam Tetapi Odin Melanjutkannya Sampai Dia Mendapati Bahwa Tidak Ada Lagi Orang Yang Mau Mendengarkannya Karena Semuanya Keluar Dari Ruangan Itu Beberapa Saat Setelah Itu Odin Terdengar Mengeluh Kepada Pacarnya Leluconku Lucu Mereka Yang Tidak Punya Selera Humor Nunci Yang Lemah Adalah Satu Hal Tetapi Taraf Tanpa Nunci Yang Seperti Ini Adalah Pertanda Gamblang Narsisme Yang Berat Beberapa Bulan Kemudian Terungkaplah Bahwa Odin Telah Menipu Pacarnya Dengan Menggasak Uang Dalam Jumlah Besar Dalam Banyak Kasus Yang Menertawakan Leluconnya Bisa Menjadi Pertanda Bahwa Orang Tersebut Punya Keinginan Berlebih Untuk Disukai Apapun Tindakannya Yang Artinya Dia Adalah Seorang Narsistik Menjauh Darinya Bahaya Dari Orang Orang Narsistik Inilah Yang Menjadi Salah Satu Alasan Saya Lebih Menekankan Nunci Daripada Empati Nunci Dapat Mengindarkan Anda Dari Orang Orang Narsistik Sementara Empati Akan Membuat Anda Semakin Dalam Terperosok Bahkan Sering Dikatakan Bahwa Orang Orang Narsistik Secara Alamia Tertarik Kepada Orang Orang Yang Mudah Berempati Karena Mereka Yang Mudah Berempati Terus Menerus Memaksakan Diri Untuk Mengenakan Sepatu Sinar Sistik Sampai Mengorbankan Diri Sendiri Sebaliknya Nunci Memungkinkan Anda Mencoba Memahami Apa Yang Dirasakan Dan Dipikirkan Orang Lain Tanpa Kehilangan Pendirian Cara Terbaik Untuk Keluar Dari Situasi Ini Adalah Kabur Sedini Mungkin Cara Cara Memandang Orang Lain Apa Adanya Lalu Bagaimana Cara Mengenali Seseorang Dengan Kearifan Dan Keakuratan Orang Itu akan Memberi Anda Seluruh Informasi Yang Anda Butuhkan Baik Disadarinya Atau Tidak Apabila Segera Setelah Bertemu Dengan Seseorang Anda Mulai Berpikir Saya Tidak Yakin Dengan Orang Ini Itu adalah Petunjuk Pertama Bahwa Segala Sesuatunya Mungkin Tidak Seperti Yang Ditampilkannya Nunci Anda Sedang Menyarankan Agar Anda Mengumpulkan Data Untuk Mendukung Kesan Pertama Itu Ada Beberapa Langkah Lanjutan Yang Dapat Anda Terapkan Semuanya Dapat Diterima Dalam Pergaulan Dan Tidak Akan Ada Yang Menandingi Kearifan Anda Langkah Pertama Kembalilah Keaturan Nunci Nomor Satu Dan Mengosongkan Pikiran Anda Bagaimana Cara Melakukannya Berbeda Untuk Setiap Orang Dan Mungkin Anda Perlu Belajar Cara Yang Ampuh Bagi Anda Sendiri Sewaktu Saya Kecil Dan Ikut Dalam Perlombaan Piano Begitu Saya Sudah Duduk Di Depan Piano Saya Berkata Pada Diri Sendiri Aku Tidak Ada Disini Orang Bernama Uni Itu Tidak Hadir Yang Ada Hanya Uni Sipianis Saya Masih Melakukan Hal Ini Dalam Berbagai Situasi Sosial Dan Wawancara Pekerjaan Setiap Kali Saya Membutuhkan Pikiran Jernih Bagi Mayoritas Manusia Jalan Pintas Terbaik Untuk Memusatkan Pikiran Adalah Dengan Bernafas Dalam Dalam Tak Masalah Apakah Anda Melakukannya Di depan Banyak Orang Atau Bersembunyi Di kamar Mandi Lakukanlah Saja Saya Tahu Bahwa Saran Yang Kelise Tetapi Tidak Berarti Saran Itu Tidak Valid Sebagaimana Saya Yakini Sudah Berkali-kali Anda Dengar Menarik Nafas Dalam Dalam Dapat Mengurangi Kecemasan Dan Menjernihkan Isi Kepala Hal Itu Memberi Jalan Bagi Nunci Untuk Bekerja Dua Teknik Penafasan Paling Efektif Adalah Teknik 4 7 8 Dan Teknik Box Spreading Kedua Teknik Itu Akan Memicu Otak Anda Untuk Mengurangi Pelepasan Hormon Kortisol Merupakan Hormon Stres Teknik Bernafas 4 7 8 Dipopulerkan Oleh Pakar Kesejahteraan Diri Dr. Andre Will Angkanya Menunjukkan Hitungan Nafas Menarik Nafas Dilewatkan Lewat Hidung Dan Membuang Nafas Lewat Mulut Tarik Nafas 4 Hitungan Tahan 7 Hitungan Dan Lepaskan Dalam 8 Hitungan Ulangi Mengapa Hitungan Nafas Itu Tidak Beraturan Justru Karena Memang Tidak Beraturan Anda Harus Berkonsentrasi Pada Hitungan Perhitungan Ini Mengalihkan Pikiran Sementara Oksigen Menenangkan Pikiran Box Breathing Dinamakan Demikian Karena Dilakukan Dalam 4 Tahap Tarik Nafas Dalam 4 Hitungan Tahan 4 Hitungan Buang Nafas 4 Hitungan Tahan 4 Hitungan Ulangi Jika Anda Sudah terlibat Di dalam Percakapan Lakukan Versi Singkatnya Saja Tarik Nafas 4 Hitungan Kemudian Keluarkan Dalam 4 Hitungan Sementara Lawan Bicara Tengah Berbicara Hanya Satu Kali Sudah Cukup Bila Anda Merasa Terlalu Cemas Untuk Menerapkan Teknik Pernapasan Di Tempat Kerja Pergilah Ke kamar Kecil Dan Cucilah Pergelangan Tangan Dengan Air Dingin Selama 5 Menit Lebih Baik Mencuci Muka Dengan Air Dingin Tetapi Akan Melunturkan Riasan Wajah Anda Beberapa Orang Meyakini Cara Ini Memicu Apa Yang disebut Sebagai Respon Menyelama Malia Yang Artinya Bila Anda Mengakali Otak Instinktif Untuk Merasakan Bahwa Anda Sedang Menyelam Maka Tubuh Merespon Dengan Melamban Untuk Mencegah Tenggelam Langkah 2 Perhatikan Sungguh-sungguh Bagaimana Orang Ingin Disapa Ingat Aturan Nunci Nomor 6 Bacalah Apa Yang Tersirat Sejak Awal Anda Bertatapan Dengan Seseorang Sebelum Menyapanya Sapaan Awal Itu Sangat Bermakna Jangan Berasumsi Bahwa Setiap Orang Melakukan Hal Yang Persis Sama Dengan Apa Yang Anda Dan Teman Teman Anda Lakukan Saat Anda Melupakan Ini Saat Itu Juga Orang Tersebut Tidak Ingin Kenal Dengan Anda Lebih Jauh Saya Pernah Menyaksikan Beberapa Kejadian Ketika Seseorang Sedang Berusaha Bersikap Formal Saat Berjumpa Dengan Teman Teman Yang Adalah Kerabat Keluarga Besarnya Lalu Mendapatkan Dekapan Erat Yang Hangat Serta Komentar Maaf Kami Sekeluarga Ini Senang Berperlukan Mengapa Orang-orang Melakukan Itu Banyak Orang Yang Tak Nyaman Berperlukan Intinya Anda Sedang Mengatakan Jumlah Kami Lebih Banyak Dan Karnanya Kami Pamer Kekuatan Saat Kita Pertama Kali Bertemu Dengan Siapapun Perhatikanlah Bagaimana Orang Itu Mengharapkan Sapaan Apakah Mereka Terlihat Seakan Siap Membungku Menjabat Tangan Cium Pipi Atau Percaya Atau Tidak Tak Satupun Dari Semua Itu Jangan Peluk Suami Atau Istri Rekan Kerja Anda Dan Baru Tahu Kemudian Bahwa Pasangan Itu Berasal Dari Budaya Yang Tidak Membolehkan Lelaki Dan Perempuan Yang Tidak Menikah Untuk Saling Sentuh Atau Anda Baru Tahu Kemudian Bahwa Anda Sudah Melakukan Tindakan Yang Tidak Amat Pantas Di Mata Mereka Apapun Latar Belakang Budayanya Sebagian Orang Tidak Senang Dissentuh Jangan Berasumsi Bahwa Mereka Pasti Senang Dissentuh Salah Satu Investor Amerika Termasyur Adalah Seorang Pengidap Fobia Kuman Jenis Orang Yang Menggunakan Tisu Untuk Memegang Pegangan Pintu Karena Ia Tidak Mau Menyentuh Apapun Dengan Tangan Telanjang Meskipun Anda Belum Mendengar Gosip Mengenai Dia Seorang Ninja Nunci Akan Memperhatikan Bahwa Investor Ini Selalu Menempatkan Kedua Tangannya Bersidekap Di Belakang Tubuhnya Untuk Mengindari Jabat Tangan Dan Kendati Teman-teman Terdekatnya Mungkin Berdiri Di Sekitarnya Mereka Selalu Mengambil Jarak Beberapa Meter Darinya Jangan Menjajah Orang Lain Setiap Orang Punya Ide Sendiri Seberapa Jarak Yang Pantas Diantara Dua Orang Dan Mereka Akan Mengomunikasikannya Dengan Sangat Gamblang Kepada Anda Lewat Gerak Gerik Mereka Jadilah Pemerhati Yang Awas Langkah Ketiga Kecilkan Volume Untuk Mendengar Apa Yang Sebenarnya Dimaksud Oleh Lawan Bicara Jangan Hanya Memikirkan Kata-kata Yang Keluar Dari Mulut Orang Lain Pikirkan Juga Konteks Keseluruhan Pikirkanlah Prasangka Dan Nilai-nilai Yang Dijunjungnya Pernahkah Anda Menonton Televisi Dengan Volume Dimatikan Mungkin Karena Anda Sedang Menerima Telepon Tetapi Tidak Mau Ketinggalan Klimaks Dari Acara Favorit Anda Mungkin Anda Memperhatikan Bahwa Anda Bahkan Dapat Menebak Dengan Tepat Apa Yang Terjadi Di Dalam Alur Cerita Tanpa Suara Bila Pasangan Bergulingan Di Tempat Tidur Dan Kemudian Terduduk Dengan Ketakutan Sewaktu Seorang Lelaki Memasuki Kamar Tidur Hal Itu Menandakan Bahwa Pasangan Itu Mungkin Sedang Terlibat Perselingkuhan Jika Si Tersangka Pembunuhan Dalam Cerita Misteri Agatha Christie Mulai Lari Dari Ruang Tamu Itu Artinya Seorang Detektif Telah Mengidentifikasi Mereka Sebagai Pembunuh Nunci Adalah Kemampuan Untuk Melihat Apa Yang Tengah Berlangsung Berdasarkan Petunjuk Petunjuk Nonverbal Yang Utama Adalah Ekspresi Muka Dan Bahasa Tubuh Mungkin Seseorang Rekan Kerja Telah Mengoreksi Kekeliruan Anda Secara Diam-diam Dan Dengan Nada Suara Yang Sabar Namun Anda Dapat Mengetahui Dari Bau Mereka Yang Tegang Dan Mata Mereka Yang Tak Berkedip Bahwa Mereka Sangat Marah Karenanya Masalah Jauh Lebih Serius Ketimbang Yang Mereka Sampaikan Dan Anda Lebih Baik Segera Menanggapinya Memberi Perhatian Kepada Apa Yang Tidak Dikatakan Dapat Memberitahu Anda Jauh Lebih Banyak Ketimbang Mendengarkan Setiap Kata Yang Diucapkan Mengikuti Langkah Langkah Ini Tidak Akan Seketika Membuat Anda Mendapat Momen Aha Kasus Selesai Saya Sudah Mengerti Bagaimana Menangani Orang Ini Anda Mungkin Hanya Menyadari Bahwa Anda Membutuhkan Lebih Banyak Informasi Dalam Hal X Y Dan Z Sebelum Membuat Asumsi Lebih Jauh Tindakan Menghimpun Data Untuk Diri Sendiri Saja Sudah Merupakan Suatu Pemanfaat Nunci Yang Cemerlang Konteks Dan Nunci Kita Semua Cenderung Berpikir Bahwa Diri Kita Terlalu Canggih Untuk Meyakini Bahwa Kesan Pertama Kita Sadar Kita Mengetahui Adanya Prasangka Tak Sadar Dan Kita Tidak Akan Bermimpi Menghakimi Seseorang Berdasarkan Penampilan Mereka Padahal Itulah Yang Kita Lakukan Sepanjang Waktu Manusia Belajar Dengan Cara Mengaitkan Pengalaman Baru Dengan Pengalaman Sebelumnya Bila Situasi X Yang Baru Mengandung Dua Hal Semu Yang Sama Dengan Situasi Y Yang Lama Otak Kita Sebut Mungkin Identik Dalam Segalanya Ini Berguna Untuk Mengingat Bahwa Tauan Terkadang Menyengat Tetapi Ini Sangat Tidak Berguna Dalam Hal Menilai Manusia Dalam Penelitian Tahun 2018 Yang Dipublikasikan Oleh US National Academy Of Science Para Peneliti Menunjukkan Foto-foto Orang Asing Kepada Sekelompok Orang Dan Meminta Mereka Untuk Memilih Siapa Saja Yang Terlihat Dapat Dipercaya Yang Tidak Disampaikan Kepada Mereka Adalah Bahwa Sebagian Potret Itu Adalah Wajah Yang Sama Dengan Banyak Versi Yang Diubah Dengan Photoshop Tebaklah Begitu Para Peserta Ini Sudah Merasa Yakin Mana Saja Wajah Wajah Yang Dianggap Dapat Dipercaya Mereka Tetap Saja Memilih Variasi Wajah Asli Perekaan Yang Persis Sama Entah Itu Rasa Kedekatan Dengan Orang Asing Karena Ia Mengenakan Sepatu Yang Sama Dengan Anda Ataukah Tindakan Anda Bergeser Menjauh Dalam Kendaraan Umum Karena Merasa Tidak Nyaman Atas Bau Badan Tak Sedap Penumpang Lain Ataukah Keengganan Untuk Duduk Di Sebelah Seorang Pemuda Yang T-shirt Yang Mewakili Pandangan Politik Yang Berseberangan Dengan Anda Anda Sudah Menghakimi Setiap Orang Pun Melakukan Hal Yang Sama Terhadap Anda Maya Punya Kaus Favorit Yang Bertuliskan Kutipan Dari Pemain Drum Rolling Stones Kate Richard I Have Never Had A Problem With Drugs I Have A Problem With The Polis Saya Tidak Pernah Bermasalah Dengan Narkoba Saya Bermasalah Dengan Polisi Maya Sama Sekali Tidak Menggunakan Narkoba Tidak Pula Pernah Berurusan Dengan Polisi Kaus Nya Ironis Di Lingkungan Tempat Tinggalnya Yang Asik Di Brooklyn Dia Sudah Biasa Menghadapi Orang-orang Yang Berhenti Dan Menertawakan Tulisan Itu Namun Ketika Maya Mengenakannya Ke Bandara Dalam Penerbangan Internasional Ia Mendapati Para Petugas Keamanan Bersikap Amat Berbeda Mereka Menariknya Ke Pinggir Dan Menggeledahnya Dan Menanyakan Alasannya Berpergian Jelas Para Pegawai Keamanan Itu Telah Bereaksi Berlebihan Terhadap Kaus Keren Yang Tak Berdosa Itu Tetapi Maya Tidak Memperhatikan Sesuatu Yang Merupakan Kunci Dalam Bertindak Dengan Unci Konteks Tak Ada Yang Salah Dengan Kaus Namun Hal Itu Memberinya Tonjolan Tajam Yang Dapat Dipegang Orang Lain Tonjolan Tajam Itu Lucu Dan Ironis Di Brooklyn Tetapi Hal Tersebut Membuatnya Melewati Pemeriksaan Keamanan Lebih Lama Tak Seorang Pun Menginginkan Itu Buatlah Pertanyaan Bila Anda Suka Tentu Saja Tetapi Sadarilah Konteks Sebelum Anda Membuat Konteks Tanpa Sengaja Konteks Adalah Pengingat Atas Salah Satu Aturan Nunci Yang Tak Terucap Tidak Semua Hal Adalah Tentang Diri Anda Orang Orang Terus Menerus Menangkap Sinyal Sadar Atau Tidak Sadar Waspadalah Agar Anda Tidak Menyediakan Tonjolan Tajam Untuk Mereka Sambar Membaca Konteks Dapat Menyukseskan Atau Menghancurkan Para Politisi Dua Pemimpin Besar Perancis Disambut Dengan Perlakuan Amat Berbeda Selama Kunjungan Mereka Berturut-turut Kepameran Pertanian Tahunan Di Paris Jagai Sekirak Menyapa Para Petani Dengan Ramah Dan Menyanjung Sampel Keju Dan Bir Mereka Seakan Setiap Teguk Dan Digitan Yang Dinikmatinya Adalah Sajian Bagi Para Dewa Dia Memalami Konteks Dirinya Para Petani Dan Pembuat Anggur Merasa Sangat Tersanjung Dan Dia Sangat Populer Dalam Acara Itu Namun Nicolas Sarkozy Menghadapi Para Petani Seakan Ia Sedang Bertikai Dengan Mereka Menggoyangkan Jarinya Dengan Garang Dan Menguliahi Mereka Mengenai Harga Produk Susu Uni Eropa Seorang Petani Pemberang Menolak Bersalaman Dengan Sarkozy Dan Sang Politisi Kehilangan Kontrol Diri Dan Berkata Kepada Lelaki Itu Enyalah Kamu Bodoh Kejadian Itu Sungguh Merupakan Bencana Dalam Hal Humas Hal Ini Bukan Saja Semata-mata Ketidak Sopanan Di Teks Acara Itu Bila Ia Memilih Orang Yang Setara Dan Menukur Keras Seseorang Dalam Oligarki Minyak Yang Korup Mungkin Ia Bisa Jadi Kesayangan Media Namun Ia Seharusnya Tidak Sampai Kehilangan Kendali Terhadap Seorang Warga Biasa Di Acara Pameran Pertanian Pula Sebuah Acara Paling Membumi Dan Paling Merakyat Yang Bisa Dibayangkan Publik Dan Konteks Terutama Kini Ketika Kekeliruan Akibat Tindakan Serampangan Yang Tertangkap Video Bisa Menjadi Viral Nunci Meminta Anda Untuk Menemukan Keseimbangan Antara Menjadi Diri Sendiri Dan Bergerak Ke Dunia Dengan Cara Yang Paling Bisa Dilakukan Untuk Mencapai Tujuan Anda Dengan Gesekan Paling Minimal Bagi Siapapun Termasuk Diri Sendiri Membuat Kesan Pertama Yang Mengesankan Ada kalanya Kita Sangat Cemas Apakah Kesan Pertama Kita Cukup Baik Jumpa Orang Tua Pasangan Kita Untuk Pertama Kalinya Misalnya Atau Dikenalkan Dengan Seorang Yang Mungkin Bisa Membantu Anda Dalam Karir Nasihat Standar Orang Barat Untuk Situasi Semacam Itu Antara Lain Fokus Pada Diri Sendiri Lakukan Jabat Tangan Yang Erat Tetap Mata Tetap Matawan Bicara Bicara Dengan Nada Yang Tegas Dan Rasa Percaya Diri Nunci Menyarankan Kebalikannya Jauhkan Fokus Pada Diri Sendiri Agar Dapat Melihat Dengan Jelas Apa Yang Dituntut Oleh Situasi Dan Berpilakulah Sesuai Dengan Keinginan Orang Yang Anda Perlukan Pendapatnya Kebanyakan Bisa Dilakukan Dengan Saling Meniru Gerak Geri Satu Sama Lain Sesuatu Seperti Kita Saksikan Di Pertemuan Puncak Antara Pemimpin Korea Utara Dan Korea Selatan Bisa Menjadi Suatu Cara Untuk Menunjukkan Kedekatan Saling Meniru Gerak Geri Artinya Menyandahkan Diri Dengan Gestur Atau Nada Suara Atau Bahkan Kata Kata Yang Mereka Gunakan Tentu Saja Bukan Dengan Gaya Menyeramkan Seperti Dalam Film Single White Female Tetapi Secara Terkendali Kawan Bicara Akan Merasa Jadi Ingin Beramah Tamah Dengan Anda Tanpa Tahu Mengapa Karena Anda Tampil Begitu Selaras Dengan Dirinya Dan Pikiran Pikirannya Ambil Contoh Slit Yang Berjumpa Pertama Kali Dengan Orang Tua Pacarnya Di Restoran Slit Melihat Hidangan Jamur Travel Putih Yang Khusus Diterbangkan Dari Pulau Elba Harganya Selangi Tetapi Musim Jamur Travel Ini Singkat Dan Slit Tidak Ingin Kehilangan Kesempatan Itu Slit Yang Tanpa Munci Ini Pun Memesan Pasta Dengan Jamur Travel Dan Kemudian Menjadi Sangat Takenah Hati Ketika Ia Menyaksikan Kedua Orang Tua Pacarnya Yang Akan Membayar Makanan Malam Itu Memilih Hidangan Paling Murah Yang Ada Di Menu Andaikan Slit Telah Menggunakan Muncinya Ia Ada Atau Akan Memberi Kesempatan Agar Mereka Yang Memesan Duluan Hal Itu Akan Memberinya Petunjuk Apakah Mereka Akan Berfoya Foya Dengan Lotter Dan Hidangan Mahal Lainnya Ataukah Anggaran Mereka Terbatas Mengikuti Panduan Orang Yang Ingin Anda Kesankan Biasanya Nyaris Tak Pernah Mengecewakan Meniru Nada Suara Yang Sama Dapat Menjadi Suatu Cara Bermuatan Nunci Untuk Menyambung Rasa Secara Berlangsung Sepanjang Anda Melakukannya Dengan Kehati-hatian Dan Jangan Terlihat Seperti Meniru Ini Artinya Menyesuaikan Nada Suara Apakah Nada Itu Sedang Gembira Atau Kesal Atau Tenang Anda Berusaha Mendekati Mereka Di Posisi Mereka Alih Alih Memaksakan Nada Anda Kepada Mereka Ambil Contoh Dan Seorang Tenaga Penjual Alat Penyidot Debu Yang Seringkali Harus Berurusan Dengan Para Pelanggan Yang Menggrutu Tidak Puas Waktu Mendatangi Tokonya Meminta Pengembalian Uang Atau Mengganti Barang Tujuan Dan Adalah Menetralkan Situasi Secepat Mungkin Sehingga Pelanggan Berlalu Dengan Perasaan Puas Bahwa Ia Telah Menawari Mereka Solusi Yang Menyenangkan Waktu Pertama Mulai Bekerja Ia Akan Meminta Pelanggannya Yang Marah Untuk Tenang Sebelum Menawarkan Pengembalian Uang Atau Pengantian Barang Namun Segera Saja Ia Merasa Bahwa Taktik Itu Hanya Membuat Pelanggannya Makin Marah Seakan Mereka Merasa Ia Telah Merampas Keluhan Mereka Yang Sah-sah Saja Kini Dan Mendekati Situasi Itu Seperti Ini Pelanggan Saya Baru Beli Ini Dari Toko Anda Minggu Lalu Dan Sudah Rusak Dan Ya Ampun Kok Parah Begini Pasti Anda Jengkel Sekali Pelanggan Saya Benar-benar Kesal Saya Harus Datang Lagi Ke Toko Ini Dan Jaraknya Jauh Sekali Sehingga Saya Harus Berangkat Kerja Lebih Awal Dan Saya Pun Akan Kesal Kalau Begitu Mestinya Tidak Boleh Ada Kejadian Seperti Ini Apalagi Mesinnya Masih Baru Pelanggan Memang Seharusnya Tidak Boleh Begitu Dan Saya Minta Maaf Sudah Mengecewakan Anda Bagaimana Kami Menebus Kesalahan Ini Pelanggan Saya Mau Tukar Tanpa Biaya Tambahan Dan Saya Mengerti Akan Saya Lihat Apa Yang dapat Kami Lakukan Untuk Anda Dengan Menyesuaikan Nada Dengan Suara Kemarahan Pelanggan Dan Menyambut Mereka Pada Level Yang Sama Mereka Merasa Keluan Dipahami Mereka Tidak Lagi Ingin Menaikan Tingkat Perdebatan Karena Sudah Yakin Bahwa Kedua Belah Pihak Sudah Berada Pada Sisi Yang Sama Ini Memungkinkan Dan Mengiring Percakapan Ke Arah Resolusi Jauh Lebih Cepat Ketimbang Bila Ia Mengatakan Sebagaimana Yang Terkadang Ia Pikirkan Tenang Saja Pak Cuma Masalah Alat Penyidot Debu Saja Kok Perhatikan Bahwa Dan Sebenarnya Tidak Setuju Untuk Mengganti Alat Penyidot Debu Itu Dengan Cuma Cuma Dia Mungkin Tidak Diperkenakan Begitu Dia Juga Tidak Menyalahkan Rekan Kerjanya Dan Tidak Menjelek Jelekan Merk Alat Penyidot Debu Itu Jika Anda Punya Nunci Anda Dapat Membujuk Seseorang Tanpa Harus Menjanjikan Apapun Atau Menjerumuskan Orang Lain Meski Meninggalkan Kesan Pertama Yang Baik Adalah Hal Penting Bagi Anda Inilah Saran Yang Terdengar Bertentangan Dengan Intuisi Mengurangi Berfikir Tentang Diri Sendiri Dan Menaruh Perhatian Pada Setiap Orang Kecuali Diri Sendiri Mungkin Merupakan Cara Terbaik Untuk Menjalin Hubungan Baik Yang Anda Cari Mengajukan Pertanyaan Kita Kerap Mendapatkan Saran Bahwa Mengajukan Pertanyaan Adalah Tindakan Yang Berguna Sewaktu Kita Berjumpa Pertama Kali Dengan Seseorang Dan Tentu Saja Itu Jauh Lebih Baik Daripada Menuturkan Monolog Tentang Diri Sendiri Namun Ada Kemungkinan Anda Merasa Yakin Sudah Menggunakan Nunci Padahal Yang Berlawanan Ketika Mengajukan Pertanyaan Anda Memfokuskan Diri Pada Lawan Bicara Tetapi Bila Anda Tidak Mampu Memperhatikan Respon Lawan Bicara Terhadap Pertanyaan Tersebut Anda Berarti Tidak Menggunakan Nunci Yang Baik Bagaimana Bila Pertanyaan Anda Justru Membuat Orang Itu Merasa Tidak Nyaman Apakah Mereka Jadi Tersipu Atau Gugup Atau Memandang Sekeliling Ruangan Itu Apakah Mereka Menyipitkan Mata Dengan Kesal Tak Setiap Orang Akan Terus Terang Berkata Wah Itu Tidak Sopan Tetapi Bahasa Tubuh Mereka Akan Mengatakannya Mewakili Mereka Dan Anda Harus Membaca Tanda Tanda Itu Sebagai Contoh Dari Pengalaman Saya Pribadi Percakapan Berikut Ini Akan Membuat Kebanyakan Orang Asia Yang Tinggal Di Luar Asia Sebisa Mungkin Meloloskan Diri Mereka Dari Interaksi Dan Menghilangkan Jejak Dengan Membakar Lahan Yang Mereka Tinggalkan Tanpa Nunci Dari Mana Asal Mu Diaspora Asia Saya Dari Paris Atau Kota Lain Di Negara Yang Sebagian Besar Bukan Di Negara Asia Tanpa Nunci Bukan Maksud Saya Asal Anda Yang Sebenarnya Misalnya Orang Tua Dari Mana Asal Negara Mereka Jika Anda Mengajukan Pertanyaan Semacam Ini Apa Yang Anda Pikirkan Pada Dasarnya Orang Yang Tanpa Nunci Sudah Memiliki Satu Paket Jawaban Dalam Pikirannya Cina Jepang Korea Dan Lain Lain Dan Bila Anda Tidak Menyebutkan Salah Satunya Anda Terus Dirong Sampai Mereka Puas Saya Tercengang Mendapati Betapa Seringnya Saya Harus Menjelaskan Sisi Lain Bahkan Alat Pengering Rambut Pun Masih Tetap Saja Ditempeli Stiker Peringatan Agar Anda Tidak Menggunakannya Saat Mandi Jadi Saya Kira Beberapa Hal Memang Harus Disebutkan Berulang Ulang Kecuali Anda Seorang Agen Internasional Yang Sedang Memburu Seorang Ahli Penyamaran Tolonglah Jangan Mengajukan Pertanyaan Lanjutan Yang Didahuli Dengan Bukan Kamu Bukan Dari Situ Atau Menyeratkan Dengan Cara Apapun Bahwa Jawaban Lawan Bicara Tidak Dapat Dipercaya Terimalah Jawaban Yang Diberikan Dan Tak Perlu Bertanya Lebih Lanjut Tetapi Saya Cuma Tertarik Saja Kok Bukanlah Pembelaan Diri Dalam Situasi Seperti Ini Keingin Tahuan Anda Tidak Meniadakan Hak Orang Lain Untuk Menjawab Atau Tidak Menjawab Pertanyaan Anda Sesuai Dengan Anggapan Mereka Sendiri Perhatikan Juga Pertanyaan Kapan Anda Berencana Untuk Menikah Atau Punya Anak Atau Langsing Kembali Setelah Melahirkan Jangan Lupakan Aturan Nunci Nomor Empat Jangan Lewatkan Kesempatan Untuk Tutup Mulut Kuis Cepat Mencari Pembuat Keputusan Anda Adalah Seorang Akun Eksekutif Di Sebuah Perusahaan Yang Menjual Mesin Kopi Cruel Free Untuk Para Vegan Sewaktu Sudah Berada Di Rumah Sepulang Kerja Pada Suatu Malam Atasan Anda Menelpon Anda Dan Mengatakan Bahwa Anda Mesti Cepat Datang Ke Pesta Koktel Di Kota Karena Pesta Itu Diselenggarakan Oleh Waralaba Gerai Kopi Cruel Free Terbesar Kedua Di Dunia Kabar Buruknya Anda Sudah Ketinggalan Sebagian Dari Acara Itu Dan Sesampainya Di Sana Kira-kira Hanya Tersisa Waktu Kurang Dari Setengah Jam Saja Bagaimana Anda Memaksimalkan Waktu Begitu Tiba Di Sana A Membagikan Brosur Penjualan Kepada Siapapun Yang Anda Jumpai Atau B Mendekati Seorang Lelaki Bota Yang Berkulit Paling Putih Dan Paling Tua Atau C Mendekati Orang Yang Berbusana Paling Rapi Atau D Mendekati Orang Yang Paling Banyak Omong Atau Yang E Mendekati Orang Yang Dikerumuni Oleh Paling Banyak Orang Jawaban Yang Benar Ini Pertanyaan Tipuan Semua Jawaban Di atas Salah Karena Anda Belum Mengumpulkan Informasi Yang Cukup Tanpa Konteks Kelima Jawaban Itu Hanyalah Asumsi Tidak Berdasar Mengenai Siapa Si Pengambil Keputusan Dan Merupakan Penilaian Yang Tidak Berdasarkan Unci Dalam Kasus Tertentu Jawabannya Bisa A Memberikan Brosuk Penjualan Kepada Siapapun Yang Anda Jumpai Tetapi Itu Bergantung Pada Budaya Bisnis Di Banyak Wilayah Di Dunia Anda Tidak Mengajukan Permintaan Mendadak Kepada Orang Yang Baru Saja Anda Temui Anda Menerima Kartu Dan Mengontak Mereka Keesokan Harinya Untuk Mengatur Pertemuan Tentu Saja Anda Mungkin Sudah Terlebih Dahulu Melakukan Pencarian Di Internet Tentang Perusahaan Itu Dan Tim Mereka Sementara Berada Di Dalam Taksi Namun Bila Anda Belum Mengenali Seorang Pun Di Acara Tersebut Sempatkanlah Beberapa Menit Untuk Berdiri Dan Menyeruput Minuman Anda Atau Telik Pandang Seluruh Ruangan Bahkan Bila Waktu Anda Terbatas Terutama Bila Waktu Anda Terbatas Anda Harus Punya Rencana Sebelum Mulai Berbicara Dengan Seseorang Bila Anda Tidak Tahu Siapa Pengambil Keputusannya Anda Tak Usah Pusing Pusing Mencoba Menebak Hanya Berdasarkan Petunjuk Terbatas Seperti Busana Dan Suara Daripada Begitu Carilah Para Pembantu Dalam Bisnis Dan Di Dalam Hidup Secara Umum Anda Perlu Menemukan Orang Yang Paling Bersedia Membantu Tidak Harus Orang Dengan Pangkat Paling Tinggi Di Acara Korporasi Seperti Pesta Koktel Untuk Promosi Biasanya Kan Ada Orang Yang Menuangkan Anggur Apakah Itu Seorang Bartender Profesional Atau Anak Magang Rendahan Orang Orang Yang Bisa Luput Dan Dianggap Tidak Tanpa Nunci Anda Sudah Berada Di Jalur Yang Benar Untuk Menjadi Seorang Ninja Nunci Anda Tahu Bahwa Bila Seseorang Sudah Ditugaskan Untuk Menjadi Penyuruh Minuman Berarti Sudah Menjadi Tugasnya Pula Untuk Bersikap Santun Dan Membantu Bertanyalah Langsung Kepada Orang Tersebut Siapakah Yang Mengambil Keputusan Dan Bagaimana Cara Mendekatinya Mungkin Dia Tidak Tahu Tetapi Setidaknya Dia Bisa Memperkenalkan Anda Kepada Atasannya Dan Seterusnya Sampai Anda Mencapai Seseorang Yang Dapat Memperkenalkan Anda Dengan Si Pengambil Keputusan Tanpa Penghubung Lagi Saya Yakin Anda Pernah Mendengar Orang Mengatakan Bahwa Sebaiknya Anda Tidak Melakukan Kerjasama Bisnis Dengan Siapapun Yang Bersikap Kasar Terhadap Staff Yang Bertugas Melayani Ini Bukan Hanya Soal Kebaikan Tetapi Juga Sangat Praktis Seringkali Staff Yang Tidak Penting Adalah Yang Sangat Serba Tahu Pikirkanlah Seseorang Yang Ada Di Kantor Anda Yang Tampaknya Mengetahui Segala Sesuatu Yang Tengah Terjadi Dan Diperbolehkan Untuk Menyelah CEO Tanpa Teguran Seringkali Orang Itu Adalah Resepsionis Atau Manager Kantor Seorang Ninja Nunci Tahu Baiklah Bagian Kali Ini Telah Usai Terima Kasih Untuk Teman Teman Yang Telah Mendengarkan Semoga Mendapat Banyak Hal Bermanfaat Dari Buku Ini Bagi Teman Teman Yang Ingin Memberi Saran Atau Merekomendasikan Buku Untuk Dibaca Bisa Disampaikan Melalui Kolom Komentar Terima Kasih Sampai Jumpa Di Audiobook Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh